Sementara itu, pemirsa persiapan matang juga ditunjukkan TK Persit 231 Kota Badar Lampung. Dan semangat dan kompakan sudah ditunjukkan dalam sesi latihan pada Rabu pagi tadi. Tampil untuk kali pertama di panggung senandung merah putih, TK ini memastikan kebolehan mereka dipersebahkan kepada orang tua. Tampil di panggung senandung merah putih menjadi hal istimewa bagi siswa TK Persit Kartika 231. Selain memburu prestasi, belasan siswa usia dini akan menedikasikan penampilan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan untuk orang tua mereka. Sekolah yang berlokasi di Kompleks Kodim 0411 Kota Badar Lampung ini menjadikan lagu kebangsaan sebagai bekal dan identitas generasi cinta tanah air. Latihan digelar dengan durasi cukup panjang, mulai mengatur formasi atau blocking, hingga harmonisasi lagu antar anggota paduan suara. Alhamdulillah sudah tiga hari ini, dua hari ini kami latihan, dan hari ini hari ketiga anak-anak latihan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti lomba di Radar TV. Semoga Radar TV selalu jaya, selalu maju, dan kami mengharapkan sih tetap bisa kalau ada kegiatan kami mohon diundang. Dipastikan sekolah ini akan memberikan sungguhan menarik baik untuk juri, orang tua, dan tentunya bangsa Indonesia. Angga melaporkan. Terima kasih telah menonton!